Intro Inilah cara iblis menghancurkan orang-orang pilihan. Dahulu, iblis menjatuhkan Adam dan Hawa dengan memelintir perkataan Tuhan, membuat manusia pertama meragukan Tuhan. Sekarang pun, iblis tetap bekerja, menggoda untuk menjatuhkan, menghancurkan hidup orang-orang pilihan Tuhan, hidup kita, orang-orang percaya. Ada banyak cara yang dipakai oleh iblis, tetapi yang nampaknya sangat efektif adalah dengan membuat orang-orang pilihan melanggar firman dalam keluaran 20 ayat 14, yaitu jangan berzina. Mungkin kita berpikir, oh hanya dosa perzinahan, kalau itu sih saya aman. Tetapi apa benar begitu? 1 Korintus 10 ayat 12 Sebab itu siapa yang menyangka, bahwa ia teguh berdiri. Hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Pisah perzinahan Daud dan Betseba, istri Uriang, di 2 Samuel 11, merupakan contoh yang jelas dan nyata bagi kita. Karena itu, tetaplah waspada. Jangan merasa diri kuat, kebal, aman, dan tahan godaan. Berikut ini adalah beberapa bentuk perzinahan dalam konteks zaman sekarang yang harus kita waspadai dan hindari. Dan yang paling parah adalah yang nomor 3. Karena Anda bisa melakukannya tanpa Anda sadari. 1. Seks Bebas Ibrani 13 ayat 4 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencormarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Tuhan ingin kita menghargai ikatan pernikahan. Tuhan juga ingin kita menghargai diri kita yang adalah ciptaan Tuhan. Orang-orang pilihan yang sudah diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jangan merusak diri kita dengan seks bebas, seks di luar ikatan pernikahan, seks dengan orang yang bukan suami atau istri kita. Jangan ikut arus, berpikir bahwa itu boleh dan wajar. Hanya karena banyak orang di sekitar kita yang melakukannya. 1 Korintus 3 ayat 16 Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 20 Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita jaga kekudusan tubuh dan hidup kita. 2 Pornografi Pornografi bisa menjangkiti semua kalangan tanpa terkecuali pria dan wanita, tua maupun muda, orang awam, bahkan kaum rohaniwan sekalipun. Dalam Ayub 31 ayat 1 Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Ayub bertekad untuk menjaga diri dari dosa perzinahan. Maka ia menjaga matanya, berhati-hati dengan apa yang dia lihat. Seharusnya ini juga menjadi tekad kita bersama. Berhati-hati dengan apa yang kita baca, lihat, dan akses. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Bukankah Raja Daud juga jatuh karena menikmati apa yang ia lihat? Ia mulai dengan tidak sengaja melihat Bathsheba yang sedang mandi. Ia tertarik lalu tidur dengannya. Meskipun tahu Bathsheba sudah punya suami. Kemudian ia melanjutkan dengan membunuh suami Bathsheba dan mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Dosa besar, tragedi besar. Yang semuanya dimulai dengan tidak sengaja melihat. Dosa yang satu menuntun kepada dosa yang lain. Zaman sekarang banyak orang-orang pilihan yang jatuh dalam pornografi dan fantasi seksual. Semuanya dimulai dengan melihat. Sesuatu yang mungkin kelihatannya adalah urusan pribadi dan tidak berbahaya. Tidak merugikan, tetapi sebenarnya sangat berbahaya dan sangat merusak. Merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Merusak hidup dan masa depan kita. Karena pornografi bisa jadi sangat menguasai pikiran kita. Mengaburkan pikiran jernih dan akal sehat kita. Jika kita berpikir kecanduan pornografi itu tidak ada apa-apa, karena akan berhenti sendiri jika sudah menikah, maka itu salah besar. Faktanya, ada banyak pria dan wanita yang tetap bergumul dengan hal ini, meskipun sudah menikah dan mempunyai anak serta cucu. Karena itu, berhentilah sebelum itu menguasai dan menghancurkan hidup kita. 3. Micro Cheating Apa itu Micro Cheating? Mungkin masih banyak yang belum tahu. Secara sederhana, Micro Cheating bisa diartikan sebagai selingkuh kecil. Contohnya, ketika kita lebih menikmati perhatian-perhatian kecil dari lawan jenis yang bukan pasangan kita. Lebih menikmati curhat dengan mereka daripada dengan pasangan kita. Sering stalking, memantau kegiatan mereka di medsos, like dan komen medsos mereka, membanding-bandingkan mereka dengan pasangan, dan seterusnya. Dalam Matius 5 ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan bahwa meskipun belum atau tidak ada kontak fisik sekalipun, jika kita yang sudah menikah punya pacar atau tunangan, melihat dan menginginkan pria atau wanita lain meski baru sebatas dipikiran atau perkataan, maka kita sebenarnya sedang melakukan Micro Cheating. Tidak setia kepada pasangan kita, kita sudah termasuk berzinah dalam hati. Sekilas Micro Cheating nampaknya tidak berbahaya, hanya sekedar iseng, menggoda, main mata, tetapi jika diteruskan akhirnya bisa jadi besar, main api dan hangus terbakar. Jadi jika sekarang kita sedang melakukannya, mari kita berhenti. Bagi kita yang sedang bergumul dengan dosa ini, berikut ini ada beberapa tips atau cara yang sekiranya bisa menolong. Jangan memberi kesempatan. Belajar dari Ayub 31 ayat 1, mencegah tetap lebih baik daripada mengobati. Jangan beri kesempatan, pergunakan mata kita dengan baik, bijaklah memilih dan memilih apa yang kita lihat, tonton dan baca. Jauhi sumber godaan. Belajarlah dari Yusuf yang berlari keluar, menjauhi meninggalkan istri Potiphar. Jauhi sumber godaan apapun bentuknya. Akui dosa sebagai dosa, bukan semata sebagai kelemahan. Jangan melabel dosa sebagai kelemahan, jangan excuse. Harus berani tegas pada diri sendiri, supaya kita bisa mengambil tekad dan tindakan untuk berhenti. Mohon pertolongan Tuhan. Karena kita tidak bisa menang dan mengatasinya dengan kekuatan kita sendiri. Mendekat kepada Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan secara pribadi. Miliki komunikasi dan hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Itu akan menguatkan dan memampukan kita. Akhirnya, teruslah berjuang. Anda tidak sendirian. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton.